Kelas 9 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 185 lagi, yaitu unit ketiga, The Multiverse Story of Timunmas. Multiverse story ini maksudnya adalah cerita yang versinya berbeda-beda. Versi mungkin kalau versi yang standarnya adalah versi yang disampaikan secara turun-temurun atau yang asli, nah tetapi kalau Multiverse itu versi yang mungkin bisa jadi akhir ceritanya itu berbeda dari yang aslinya, mungkin bisa menjadi sedih atau ada versi yang berakhir dengan happy ending. Nah seperti itu, jadi bisa atau mungkin beberapa bagiannya atau mungkin settingnya berbeda, tetapi dengan tokoh-tokoh yang sama, nah itu Multiverse, versi berbeda-beda. Nah ini ada gambarnya, ada raksasa berwarna hijau, ada sepasang orang tua dan ada seorang anak yang sedang memasak makanan dan mereka sedang makan bersama-sama dan mereka tampak berbahagia. Nah kemudian masuk pada sesi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui. Nah disini ada petunjuknya, pelajari gambar berikut dan jawablah pertanyaan-pertanyaan. Nah ini kamu juga pelajari gambarnya. Nah yang kalau kalian perkirakan ini di mana kira-kira? Kalau Timur Mas tentu dari Indonesia ya, dan waktunya kapan? Kalau menurut saya ini waktunya masa sekarang karena ada gedung tinggi dan ada juga papan reklame atau iklan ya. Dan si raksasanya memakai jas, jadi tidak seperti orang lalu. Dan apa namanya, apa kira-kira yang sedang terjadi? Nah ini terjadi adalah sepasang petani ini memperoleh seorang bayi, bayi mungil. Dan kemungkinan bayi tersebut diberikan oleh si raksasa hijau ini. Nah itu perkiraan kita. Nah ini gambar 37, cerita Timur Mas. Nah pertanyaannya adalah, apa saja karakter yang kamu lihat pada gambar tersebut? Nah karakter-karakter yang ada pada gambar ini ada Green Giant, si raksasa hijau. Kemudian ada sepasang petani dan ada seorang bayi, itu dia. Kemudian nomor 2, dalam menurut pendapat kamu, apakah bagaimana kepribadian masing-masing karakter ini? Nah berdasarkan dari gambar, sepertinya, si orang tua, pasangan orang tua ini menyukai, menyayangi bayi mereka. Nah dan si Green Giant atau si raksasa hijau ini sepertinya orang yang baik hati. Nah seperti dalam gambar ya. Kemudian nomor 3, menurut kamu apa cerita ini tentang apa? Cerita ini bisa tentang seorang anak yang sedang melawan raksasa hijau. Dan menurut nomor 4, menurut kamu lagi, dimana dan kapan kira-kira cerita ini terjadi? Nah kalau menurut sudah seperti yang saya katakan tadi, cerita ini berasal terjadi tempatnya di Indonesia dan waktunya saat sekarang. Karena kita lihat di sini, nah ini dia gambarnya, gambarnya adalah seperti gaya-gaya zaman sekarang. Pakai jas, ada gedung-gedung tinggi, dan ada papan reklame. Nah itu dia, dan juga jalannya sepertinya sudah di aspal. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.